Di Hotel Nala Seaside Pantai Panjang, Bapeda, Kota Bengkulu, Senin pagi menggelar pertemuan Forum Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Pertemuan ini dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu tahun 2024. Dibuka Wakil Wali Kota Bengkulu, Deddy Wahyudi, rapat Forum Perangkat Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Musrembang, tingkat kelurahan, hingga kejamatan dan aspirasi anggota Dewan melalui reses. Dikatakan Wakil Wali Kota Deddy Wahyudi, berbagai program pro rakyat tetap dilanjutkan, mulai dari seribu jalan mulus, lampu jalan, hingga penyertaan modal bagi masyarakat. Dengan program-program tadi, kita bersyukur. Kota Bengkulu sekarang IPM-nya tertinggi dan sangat tinggi kategorinya. Yang kedua, di bidang pelayanan ombudsman, kita terbaik mendapatkan pengharian ombudsman 4 tahun berturut-turut. Dari 2017 sampai 2023, kita selalu di zona hijau. Ini kalau bahasa ombudsman, kita konsisten pada era itu. Kemudian, indikator kemiskinan kita juga menurun. Indikator stunting kita juga menurun. Angka pengangguran juga terus menurun. Sementara itu, Kepala Bapak-Pedah Kota Bengkulu, Medi Pebrian Syah mengatakan, Nantinya dari rapat ini akan dilakukan sinkronisasi. Rencana kerja OPD yang akan dituangkan untuk program pemerintah kota tahun 2024. Menyampaikan arah kebijakan pembangunan 2024, nanti akan ada sinkronisasi usulan dari masyarakat yang sudah disampaikan di puserembang pelurahan, kejamatan, melalui reses juga. Ini nanti akan dipadukan dengan program dan kegiatan yang ada di OPD. Jadi nanti akan dimasukkan ke dalam rancangan rencana OPD. Nanti akan terus berproses, setelah ini, nanti setelah masuk, kemudian akan kita bawa ke puserembang kota, sehingga menjadi sebuah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti.